Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menjelaskan cara mengunlock chapter selanjutnya di Ninja Saga Atau kita akan mengunlock chapter Ninja Saga Kayak gitu Gimana sih caranya bang gitu kan Langsung aja tonton video ini sampai selesai Karena kalau misalkan kalian gak tonton video ini sampai selesai Kalian gak akan paham Kalau di skip-skipin, insya Allah gak bakal paham Tapi kalau di skip, pasti paham Insya Allah paham Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang Amin amin ya Allah, dan buat kalian yang ingin top up Silahkan klik link order, ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada whatsapp gue tentunya gengs ya Cocok banget buat kalian yang ingin mendapatkan Ninja Sifat Madara Atau event top up 7 hari Sifat Madara Bisa gue bantu sampai kalian mendapatkannya Kayak gitu gengs Atau kalian ingin top up Naruto Pass Event Naruto Pass bisa gue bantu sampai kalian dapet goldnya Langsung aja klik-klik order, ada di deskripsi Oke, disini kita akan gaskin untuk menjelaskan cara mengunlock chapters Ninja Saga Let's go Kita buka dulu Ninja Schoolnya gengs ya Kita buka Ninja School Disini pun gue belum mengunlock apa ya Ninja Saga Karena gue jarang upgrade power gengs ya Jujur aja gue jarang upgrade power Paling males banget upgrade power gitu kan Like-nya minta ampun gitu kan Nih, kita akan buka Ninja Saga Jadi kalau misalkan gue upgrade power tuh sekalian aja ngonten gitu Biar nggak lag parah banget Kalau setiap hari Apa ya Kalau setiap hari gue upgrade Ninja Saga Atau mengaktifkan Ninja Saga Aduh Kayaknya Power gue nanti Kayaknya gamenya ngelag banget Gue nggak suka banget Nggak apa-apa lah power kecil tapi Gue menikmati permainannya gitu Melihatnya enak Kalau misalkan powernya gede-gede Ya insya Allah Like parah gengs ya Oke disini kita akan Apa ya Melihat-lihat dulu Disini gue Chapter terakhir ini Belum kebuka gengs ya Itu gimana sih cara ngebukanya gitu kan ya Bingung banget gue Cara ngebukanya gimana gitu kan Nah cara ngebukanya Kalian harus Banyak-banyakin upgrade Atau mengaktifkan yang ada di Sini guys ya Yang udah terbuka Kan ini Misalkan punya gue ini Yang terakhir belum terbuka Dan yang 4 ini Terbuka Nih banyak-banyakin Kalian aktifkan Yang belum terbuka di Yang udah terbuka Maksudnya Belum diaktifkan ya Ninja Saganya Nah seperti Yang pertama ini Belum diaktifkan Belum diaktifkan Belum diaktifkan Ini banyak-banyakin Diaktifkan nih guys ya Harus diaktifkan Harus diaktifkan Gitu Harus diaktifkan Nih kalau udah diaktifkan Seperti ini Ini sudah diaktifkan Tapi kalian bisa lagi Bisa di startup ya Bisa upgrade gitu Kalau kalian punya ininya Punya Punya apa ya Punya shardnya Atau punya marknya ya Ninja Saga marknya Ini disebutnya mark Atau Bisa dibilang ya Shard lah atau apa ya Terserah bebas Oke Disini Gue akan mencontohkan guys ya Mencontohkan dulu Kalian harus aktifkan dulu Ininya guys ya Harus mengaktifkan Nah kan Lama banget Gak apa-apa lah ya Disini Gue akan Mengaktifkan Dimana ya Kebetulan Gue pengen aktifkan Yang Bisa Berkontribusi Pada ninja gue Di depan ini Kita balik lagi Ke ninja school Dan kita lihat Ya Gue lupa tadi Main keluar-keluar aja Dan akhirnya Like ya Kalau udah bukan Ninja Saga Pasti like farah Gak usah diomongin lagi Oke Disini kita buka Ninja Saga nya Harus bersabar Harus bersabar Karena Ditambah gue Pak Montennya itu Atau bikin videonya itu Pakai HP Lama Gak pakai HP baru Jadi Ya makin parah aja Oke disini Kita akan lihat dulu Ninjanya guys ya Gue pengen Mengaktifkan Ninja yang Berkontribusi pada Line up utama gue gitu Kita lihat-lihat dulu Gangs ya Oke Disini kita lihat Dan Ternyata gak ada ya Setidaknya Kalau ada Apa ya Naruto Atau Naruto Top ya Mungkin gue akan aktifkan Tapi kalau gak ada Gak juga gak apa-apa Tapi disini kita lihat-lihat dulu Oke Gak ada juga Disini kita Great War of Madara ya Kita buka Kita lihat Apakah ada Kayaknya gak ada Gak ada Oke Neji mungkin Di Neji Neji ini Ada gak ya Senin legendaris Gak ada ya Disini Apa gue udah aktifkan gitu Kayaknya udah sih Kayaknya udah Oke Mungkin udah Gangs ya Nah ini aja deh Naruto Sagemode Sama Resurrection Edotensei Minato Kita lihat Kita lihat Mana nih Oke Kita ke backfake Kita cari Golden Mark ya Nah ini Golden Mark Selection Cheese Kita akan Mencari Naruto Eh perasaan punya gue ada 40 Kenapa jadi 23 Wah Ngilang nih Kayaknya nih Kayaknya ngilang nih Perasaan ada 40 gitu Gue punya 40 Beneran Gue punya 40 Oke kita Tapi Tadi udah ya Untuk Naruto itu udah Tinggal kita pilih Edotensei Minatonya Gangs ya Eh gak ada gengs Edotensei Minato Belum keluar Resurrection Minato Belum keluar Padahal udah lama ya Oh udah ada Maksudnya udah lama Gak keliatan tadi gengs Sorry sorry Oke kalau udah seperti ini Kalau udah dibukain Kita buka lagi Ninja School Dan kita balik lagi Kita aktifkan gengs ya Kenapa lo Ngasih taunya kayak gini bang Ya nanti Biar lo paham gitu kan Apa maksud gue kayak gini Kayak gini gitu kan Nah kalau misalkan Udah gue aktifkan Pasti akan nambah Yang namanya point Ingat gengs Point ya Point Point itu Point Ninja Saga itu Berpengaruh Karena Tanpa point Chapter selanjutnya Gak bakal kebuka Disini kita akan lihat Point gue itu 11.000 ya Disini kalau kita lihat 11.000 ya Nanti 11.000 ini akan naik Jadi 11.100 Atau berapa gitu Nah sekarang kita akan Buka yang tadi Kita akan aktifkan ya Kita akan aktifkan Aktifasian Oke Sudah diaktifkan gengs ya Sudah diaktifkan Tunggu lagi gengs Kita tunggu lagi Kita sabar lagi Kita menunggu Masya Allah Lama banget ya Kalo konten Ninja Saga Kayak gini gengs ya Kenapa gue jarang banget Konten Ninja Saga sekarang Kayak gini gengs Resikonya Nah sudah gengs ya Dapetin mark value Atau pointnya 100 Seperti tadi dugaan gue Dapet 11.100 gengs ya Jadi kalo kalian ingin Membuka chapter terakhir Disini kalian harus Mempunyai mark value nya 12.600 gengs ya Gue baru 11.100 Kok lu Dikit Kok lu jarang Update bang Iya karena Gue males banget Bukanya gengs ya Ninja Saga tuh Males banget gue Males banget Karena ya itu Like parah gengs ya Disini gue baru Dapet 11.100 Dan harus Mencapai 12.600 Baru bisa kebuka Stack terakhir ini Atau Chapter terakhir ini Kayak gitu gengs Sama dengan Chapter yang lain Kalo chapter yang Yang kedua nih Chapter Snagy Itu kebuka berapa sih Itu kan kita lihat Oke Disini Kita lihat Mana nih Harusnya si friendship ya Influential clan Disini kita lihat Nah clan nih 4.100 4.100 Kalau kalian Ingin membuka Sinegy ini Terus Pusing juga sih Ngeliat belakang itu Pusing juga Pusing banget Lead world of Best partner Intinya sih kalian tinggal Lihat-lihat aja Disini gengs ya Harus Berapa gitu Chaptersnya Harus Berapa Kebuka Baru kebuka gitu Kalo misalkan Belum kebuka Yang gak bakal bisa kebuka Itu kan Oke Tinggal kalian Lihat-lihat aja Ini chapters Kalo gua mau buka lagi Harus Kalo mau kebuka Harus Chapters Harus Mempunyai poin 12.600 Gua baru 11.100 Oke itu aja gengs Yang bisa gua sampaikan Untuk hari ini Jadi banyak-banyak Banget harus Upgrade Ninja Saga Kalo kalian Membuka Chapters Chaptersnya Harus semangat Geng sih Harus semangat Kalo gak semangat Ya gak bakal Kebuka Kayak gua Kayak gini Gak bakal bisa Ngebuka Karena gua Jarang banget Upgrade Ninja Saga Cukup sekian Dan see you next time Bye-bye Bye-bye